Intro Forbes Real Time Billionaire merilis daftar 10 orang terkaya terbaru di Indonesia pada 2023. Posisi teratas masih ditepati oleh pengusaha batu bara Lo Tu Kuang yang menggeser harto no bersaudara. Dalam daftar ini terdapat pengusaha wanita Dewi Kam yang sebelumnya sempat berada di urutan ke-12. Dilihat dari laman Forbes Real Time Billionaire pada Rabu 19 April 2023, Lo Tu Kuang berada di urutan ke-56 orang terkaya di dunia. Ia bahkan mengungguli kekayaan dari pengusaha asal Cina, Jake Ma. Pria kelahiran Singapura itu merupakan pendiri Bayan Resources, sebuah perusahaan pertambahan batu bara di Indonesia. Total kekayaan lo mencapai 29,6 miliar dolar AS atau setara dengan 439,91 triliun rupiah. Kekayaannya meningkat imbas harga batu bara yang melonjak pada pertengahan tahun lalu. Kemudian di posisi kedua dan ketiga ditepati oleh Budi Hartono dan Michael Hartono yang masing-masing memiliki kekayaan sebesar Rp399,8 triliun rupiah dan Rp381,95 triliun rupiah. Sebagian besar kekayaan mereka berasal dari Sampai Tembang Sentral Asia TBK atau BCA. Posisi keempat ditepati oleh Sri Prakash Lohia, pendiri Indorama Corporation, dengan kekayaan mencapai Rp109,98 triliun rupiah. Selanjutnya di posisi kelima hingga ketujuh ada pengusaha perkebunan Kelapa Sawit, Lim Harianto Wijaya Sarwono, Bos Chandra Asri, Prayogo Pangestu, dan Bos CT Corp, Kairul Tanjung. Kemudian ada nama baru yakni Dewi Kami yang mendapatkan kekayaannya dari saham minoritas di Bayan Resources. Dengan kekayaan sebesar Rp71,34 triliun rupiah, Dewi menempati posisi ke-8. Lalu dua nama terakhir ada Tahir dan Keluarga, pendiri grup mayapada yang bergerak di bidang perbankan, perawatan kesehatan, dan real estate. Serta bos perusahaan retail Alphamart Joko Susanto yang kini memiliki lebih dari 19.000 minimarket di seluruh Indonesia. Selamat menikmati.